Cara menanyakan umur dalam bahasa Jepang. Berikut pola kalimatnya. Nansai dan oikutsu itu memiliki arti yang sama, yaitu berapa umur atau umur berapa. Namun ikutsu lebih sopan dari nansai, biasa ditanyakan untuk orang yang lebih tua atau atasan. Berikut contoh kalimatnya. Ari-san wa nansai desu ka? Tanaka sensei wa oikutsu desu ka? Adapun penyebutan umur atau usia dalam bahasa Jepang adalah dengan menyebutkan angka terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sai, yaitu satuan yang digunakan untuk umur. Sebagai contoh, umur 16 tahun adalah jurokusai. Namun, ada usia tertentu yang diucapkan secara berbeda. Bisa kalian lihat bahwa umur 20 tahun diucapkan dengan cara yang berbeda karena, selain diucapkan ni jutsai bisa juga diucapkan dengan kata khususnya itu hatasi. Umur 10 tahun dibaca jutsai, untuk umur yang berakhiran 1 dan 8, maka angka 1 dibaca esai dan 8 dibaca hasai. Berikut merupakan pola kalimat jawaban dari kalimat menanyakan umur. Berikut contohnya. Tomu wa 15 sai desu. Uten san wa 40 sai desu. Sekarang coba jawab pertanyaan di bawah ini dengan umur yang sudah tertera. Terima kasih telah menonton!